Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Dr. K. Haji Ma'ruf Amin, yang terhormat Ketua Forum Zakat beserta seluruh jajaran, yang terhormat Ketua Basnas beserta seluruh jajaran, yang terhormat para pimpinan lembaga Amil Zakat, yang terhormat para tokoh agama, para tokoh masyarakat, dan stakeholder yang hadir pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, Alhamdulillahirrohbilalamin, segera puji bagi Allah SWT atas segala rahmat yang dikarniakan kepada kita yang melimpah, sehingga kita dapat berkumpul dalam Munas atau Musawarah Nasional ke-10 Forum Zakat pada pagi hari ini. Salawat serta salam, tak lupa kita haturkan kehariban Nabi Besar Muhammad SAW dengan harapan kita mendapat syafat yaumil qiyamah kelak amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan rasa gembira dan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya Munas Forum Zakat yang ke-10 ini. Sebuah perjalanan akan terasa indah jika kita mengisinya dengan kebaikan dan kebajikan. Semoga Forum Zakat atau POS ini senantiasa konsisten dalam membangun tata kelola zakat di Indonesia. Bapak Wakil Presiden yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia. Indonesia tengah mempersiapkan diri menyongsong Rencana Pembangunan Jaka Panjang Nasional 2025-2045 dengan tagline Indonesia Emas 2045. Ini adalah momentum emas menjadi bagian percaturan dunia. Bahwa kita tak hanya menikmati produk teknologi, namun juga menjadi pemegang peran menentukan masa depan dunia. Tata kelola, pilantropi Islam, termasuk zakat, memegang peran yang sangat strategis, menyongsong Indonesia Emas 2045 ini. Zakat, infak, serdekah, dan juga wakaf merupakan instrumen penting dalam pembangunan yang adil dan merata, serta dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Hal ini tak lepas dari peran pilantropi Islam yang begitu besar bagi kemajuan Indonesia. Namun, kegembiraan menyambut RPJPN 2025-2045 tak bisa dilepaskan dari tantangan yang tidak ringan. Kita membutuhkan kesiapan yang matang dan kerjasama yang erat antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan pilantropi Islam. Kementerian Agama telah menggariskan kebijakan-kebijakan strategis sebagai langkah nyata menyiapkan tata kelola zakat menuju Indonesia Emas tahun 2045. Keberlangsungan program-program bidang zakat tentu butuh dukungan dan kolaborasi dengan masyarakat, khususnya para lembaga zakat. Forum Zakat sebagai forum yang mewadahi berbagai lembaga zakat di Indonesia memiliki peran vital dalam mendukung program-program pemerintah dan memastikan penyaluran zakat yang efektif dan tepat sasaran. Meskipun berat tantangan yang akan kita hadapi, namun kita percaya itu bisa diluati ketika terjalin sinergi antara pemerintah dan penggerak zakat. Karena itulah, kita harus memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, kita dapat mengoptimalkan potensi zakat untuk mendukung program-program pendidikan kesehatan, ekonomi, dan sosial yang berdampak luas bagi masyarakat. Hal ini, hari ini kita hadir di tengah-tengah perhelatan Munas Forum Zakat ke-10 tahun 2024. Momen ini adalah kesempatan kita semua dalam merubuskan langkah-langkah strategis dan inovatif untuk memperkuat peran zakat dalam pembangunan nasional. Kami menyambut baik pelaksanaan Munas ini, sekaligus meminta seluruh jajaran Forum Zakat untuk terus meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Bapak Wakil Presiden yang kamu muliakan, hadirin yang berbahagia, dengan demikian sambutan ini kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kemudahan dan keberkahan dalam setiap ikhtiar yang kita lakukan. Semoga segala upaya kita dalam memajukan tata kelola zakat di Indonesia mendapat ridho dari Allah SWT dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemasalahan umat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.